Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Palopo menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu Kota Palopo pada Rabu Sore 23 Oktober 2024. Aksi ini sebagai bentuk protes atas kadar luarsanya kasus dugaan pemalsuan ijasa paket C yang menyeret salah satu calon wali kota Palopo Trisal Tahir. Dalam aksinya, para demonstran membawa tujuh poin tuntutan, termasuk desakan agar Bawaslu mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, mereka juga meminta Bawaslu menerbitkan berita acara diskualifikasi terhadap calon yang telah ditersangkakan, serta mengeluarkan klarifikasi terbuka kepada masyarakat Palopo terkait proses hukum kasus tersebut. Dalam orasinya, masa HMI mengkritik kinerja Bawaslu dan Gakumdu yang dinilai telah keluar dari regulasi dan mencoba lepas tangan dari tanggung jawab. Mereka mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Gakumdu selama 14 hari hingga kasus Trisal Tahir bisa ke deluarsa. Ketidakkuasaan mereka semakin memuncak ketika dalam audiensi, ketua Bawaslu Palopo dianggap enggan memberikan klarifikasi yang memadai. Para demonstran menyayangkan sikap Bawaslu dan menganggap lembaga tersebut tidak profesional dalam menangani kasus ini. Kalau kami dari teman-teman penggunaan mahasiswa Islam, itu kemudian menganggap bahwa Gakua Bawaslu dan baik juga Gakumdu kota Palopo itu sangat tidak berkualitas dalam menangani tinggal pidana pilkada yang terjadi di kota Palopo sampai hari ini. Karena kami melihat bahwa beberapa pelanggaran yang terjadi di kota Palopo, selain pada saat kami lakukan aksi demonstrasi sebelumnya, jawaban yang tidak diberikan kepada kami itu adalah jawaban yang berkualitas menurut kami. Karena dia menganggap bahwa kasus ini sudah sampai pada batasnya sehingga dikatakan ke dolar. Dan kami menganggap bahwa itu adalah bukan bahasa yang berkualitas. Viki juga menegaskan bahwa HMI cabang kota Palopo akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Menurutnya tanggapan yang diberikan oleh Ketua Bawaslu belum memuaskan dan tidak menjawab keinginan masyarakat kota Palopo. Setelah kami tadi melakukan audisi dan mendengar bahwa pendapatan daripada baik itu Bawaslu Kejaksaan dan Penelitik, dan menganggap bahwa tanggapan yang diberikan kepada kami itu kami menganggap sangat tidak benar. Ketika hanya berdiskusi pada persoalan bahwa kasus ini sudah ke dolar sehingga proses hukumnya itu tidak hilang. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!